Beli jajanan, sekarang aja pakai MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan nih untuk bisa mendapatkan proyek ini ya Pak. Iya nggak? Kita harus selalu optimis nggak untuk hal ini? Kenapa ya? Mama harus bohong dan bawa-bawa nama aku untuk mendukung kebohongannya. Padahal aku udah nolak, Rangga juga udah melarang. Bu? Kamu mikirin apa? Kamu mikirin nama kamu yang dibawa-bawa sama mertua kamu ya? Iya Bu, Tiara takut Bu kalau Rangga nggak berhasil ngemujuk mama supaya nggak bawa-bawa Tiara ke masalah mama dan mentari. Ibu juga takut Tiara. Kenapa ya? Mertua kamu itu kayaknya nggak suka lihat kamu itu tenang. Nggak suka lihat kamu sama Rangga sama Rangga itu bahagia. Selalu aja ada masalah yang dibawa sama mama-mertua kamu. Tiara paham sih Bu, kenapa mama melakukan ini. Ya pasti karena mama ini ingin melindungi nama bayi keluarganya. Tapi, Tiara bingung Bu. Tiara sebenarnya pengen banget tolong mama. Cuma kalau Tiara tolongin, Tiara kan harus bohong. Tiara takut Bu, kenapa asal? Tiara, ibu hanya bisa meminta ke kamu yang sabar. Semua ini adalah pilihan kita. Sejak kamu menentukan menikah dengan Rangga, ibu tahu hidup kamu itu tidak akan mudah. Tapi ibu tidak menyangka kalau semuanya itu akan serumit ini. Iya Bu, Tiara juga mikir hal yang sama. Sekarang, kalau ada apa-apa, kamu pikirkan baik-baik. Kamu harus memikirkan arka, Rangga, dan diri kamu. Pikirkan baik-baik ya. Kok main duduk aja sih? Emang gak liat apa di sini udah ada orang ya? Gue Olive, kakaknya Kinan. Ternyata Kinan masih punya kakak. Kok dia gak pernah cerita ya sama gue? Ya lo tanya aja sama Kinan, kenapa gak pernah cerita soal gue? Jangan tanya sama gue. Eh santai aja dong sih, yes. Kan gue cuma nanya. Kenalin, gue taman deketnya Kinan. Nama gue? Gue udah tahu siapalah. Kok bisa? Ya Kinan suka ngomongin soal lo. Gak nyangka, gue ternyata Kinan sering ceritain gue. Yakinan itu, jadi suka baperan gara-gara lo. Nah, ini pesannya. Makasih ya. Eh, shiit. Apaan di sini? Kan aku udah kasih duit. Pergilah. Iya, iya yang mau berduaan. Apa? Hapin. Hehehe, udah pergi. Gue main game dulu ya. Thank you. Mak, jangan dengerin omongan kakak gue ya. Dia agak error. Udah, biarin aja. Tur. Oke. Terus, tadi sebenarnya dia ada... Ya elana, lama banget sih ngantirin pesanan doang. Sekarang lagi jam kerja, dilarang ngobrol sama pengunjung. Sekarang lo bantuin gue ke gudang, ambil tepung, stok cok lainnya bahan udah pada habis. Ayo. Ya, lama sekali. Butuh-butuh. Yaudah deh, bantuin ya. Semangat ya. Iya. Hah, itu. Pak, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan nih untuk bisa mendapatkan proyek ini ya, Pak. Iya enggak. Kita harus selalu optimis enggak untuk hal ini. Tapi enggak. Tadi pas papa lihat ekspresinya pak tirta, papa yakin sekali enggak? Dia sangat tertarik sekali dengan konsep kamu ini. Iya, Pak. Tapi kan, gimana pun juga, Pak tirta belum sepenuhnya ngasih keputusan soal proyek ini. Ya, kita tunggu besok ajalah. Mudah-mudahan ada kabar baik dari pak tirta. Insya Allah enggak. Insya Allah. Anyway, terima kasih banyak ya. Kamu sudah menyelamatkan perusahaan ini. Walaupun papa tahu, kamu itu sangat kecewa. Dengan beberapa proyek yang sudah kamu ambil. Tapi ternyata semua dialihkan ke Radit. Begitupun juga dengan jabatan. Seperti permintaan mama kamu enggak. Bahkan sampai ruangan pun juga diambil sama Radit. Sabar ya enggak? Enggak lah, Pak. Enggak apa-apa. Rangga enggak ada masalah kok sama itu. Ya, tapi itulah gunanya keluarga. Kita saling menolong, saling membantu satu sama lain. Oh iya, Pak. Nanti papa sekalian Rangga hantarin pulang ke rumah ya. Soalnya Rangga juga mau ketemu sama mama. Ada yang mau diobrolin. Oke. Enggak. Bapak ganti budu dulu ya. Kamu dulu dulu tuh hadiah mama kamu. Iya, iya, Pak. Ma. Enggak. Duduk. Kok kamu enggak sama Tiara? Bukan diharus samanya dia. Eh, Tiara kebetulan lagi enggak bisa, Ma. Karena tadi aja papa sama Rangga tuh abis janjian. Jadi udah, bis itu Rangga langsung ke sini, Ma. Oh gitu. Eh, Mas Rangga. Sekalian makan ya, Mas. Sama ibu. Si mbo ambilin. Oh, enggak usah, Mbok. Kebetulan Rangga di sini cuma sebentar, kok. Enggak apa-apa, kok. Sebentar ini si mbo ambilin, ya, Mas. Maaf, Ma. Sebenarnya ada hal yang mau Rangga tanyakan sama Mama. Bukannya kamu harusnya malah senang, ya? Karena akhirnya Mama mau melibatkan Tiara dalam urusan Mama. Karena itu yang kamu mau. Mama menerima Tiara dalam keluarga kita. Oh, iya, Ma. Nah, Rangga senang Mama melibatkan Tiara. Tapi, Maaf, Ma. Tapi Rangga ngerasa ada hal yang aneh. Mama seperti memanfaatkan Tiara, Ma. Kamu kok bicara seperti itu, ya, Kak? Kamu enggak menghargai Mama sama sekali? Bawah, Ma. Rangga justru sangat menghargai Mama. Tapi Rangga hanya enggak suka dengan cara Mama seperti ini. Dan Rangga sebagai suaminya Tiara. Rangga enggak setuju kalau Tiara harus menjadi saksinya Mama. Kamu tega ya enggak sama Mama? Kamu mau melihat Mama dipermalukan sama Pak Wibisana? Enggak, Ma. Sama sekali enggak. Terus kenapa? Kamu ngelarang Tiara untuk membantuin Mama? Karena apa yang Mama lakukan itu enggak benar, Ma. Ayo dong, Ma. Mama harus bisa bertanggung jawab atas ini semua. Dan Mama harus bisa mengatakan yang sejujur-jujurnya, Ma. Please, Ma.